Pada video kali ini, kita akan jalan-jalan ke suatu tempat, yaitu tempatnya di Negeri Tuoparyangan Di Negeri Tuoparyangan, kita akan coba eksplor salah satu pekerjaannya yang mungkin jarang kita temukan saat ini Nah, seperti apa prosesnya dan bagaimana cara pekerjaannya Yuk, tonton video ini, kita akan mengulas mengenai Pandai Besi Pandai Besi adalah salah satu pekerjaan atau suatu kegiatan yang mana masyarakat membuat senjata atau alat-alat pertanian dengan cara yang masih tradisional Cara pembuatannya adalah besi tersebut dibakar menggunakan batu bara yang ditiup menggunakan angin kompresor Kemudian setelah panas atau memerah, kemudian dipukul, kemudian dibentuk dengan dipukul-pukul sehingga menjadi yang diinginkan Contoh, kayak cangkul, kemudian gaya golok, pisau, dan segala macamnya Ini salah satu tempat yang luar biasa mungkin bagi wisatawan yang berada di luar daerah Yang mungkin belum tahu bagaimana cara membuat senjata dengan cara tradisional seperti Pandai Besi ini Nah, bagi masyarakat dan bagi seluruh yang menonton video ini Cara bagaimana cara membuat senjata ataupun cara membuat alat pertanian seperti cangkul dengan cara tradisional Dalam pembuatan pandai besi ini biasanya menghabiskan waktu untuk satu cangkul itu adalah setengah hari Atau bisa menyelesaikannya setengah hari sampai satu hari itu menyelesaikan satu cangkul yang sudah siap pakai Terima kasih telah menonton!